there's not much to do when all i can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long hi teman-teman assalamualaikum jumpa lagi sama aku yulia share lagi aktivitas aku ya teman-teman seperti biasa nih aktivitas sehari-hari aku nah teman-teman ini kita mau ke balong dulu ya mau ngeliat yang lagi pada nangkep ikan jadi ini tuh di depan rumah yang di bawah ya teman-teman karena kan kalau rumah satu lagi ini ada balongnya gitu nah dan ini ikan-ikannya mau diambil-ambil diambil-ambil karena kan udah pada besar-besar terus mau dijualin juga katanya teman-teman ini juga pada datang-datang ke sini sih yang mau pada beli gitu nah yang kecil-kecilnya juga ditangkepin karena masih kecil mau dipindahin ke balong yang satunya lagi ya teman-teman karena ini kan bukan punya kita ya ini punya orang terus orangnya udah pindah dari sini jadi ikannya juga mau dibawa ya teman-teman nah dan ini dipisah-pisahin dulu ada yang gede ada yang kecil kayak gitu Oh ya teman-teman gimana nih kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman ya teman-teman sebelumnya aku juga mengucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung atau support channel aku sampai sekarang ini mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus semakin berkembang dan teman-teman juga nggak bosan ya untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku Nah teman-teman kebetulan hari ini masih ada saudara ya jadi belum pada pulang tadinya sih mau pulang hari ini nah cuman mungkin masih pada betah ya jadi pulangnya besok gitu ya teman-teman ya Alhamdulillah ya kita senang-senang aja gitu jadinya rame ada keluarga ada saudara kayak gitu nanti abis ini kita juga mau bakar-bakar ikan dulu karena dari kemarin kita nggak sempet bakar-bakar ikan ya teman-teman bukannya nggak sempet sih karena ikannya nggak ada kita harus beli dulu walaupun ada balong di depan tapi ikan-ikannya bukan punya kita ya teman-teman nah ini juga lagi diambil-ambilin sama yang punyanya karena kita mau nempatin rumah yang di bawah tapi kayaknya mau suami aja deh yang nempatin di sini kalau aku kayaknya mau balik lagi ya teman-teman jujur ya sebenarnya aku tuh nggak enak banget baru pertama kali di jenguk sama keluarga sama saudara kesini tapi aku nggak bisa apa ya ngasih apa-apa gitu ya teman-teman masak aja aku cuman masakan sederhana kayak gitu nggak bisa ngasih yang terbaik nggak bisa ngasih makanan yang enak-enak gitu ya teman-teman yaudahlah aku juga nggak mau memaksakan gitu kalau nggak ada jadi aku juga ngasih atau nyediain yang semampunya aja seadanya aku di sini kayak gitu nah teman-teman ini aku sambil ngeliatin yang ngambil-ngambilin ikan sambil ngerujak juga nih ada buah strawberry ada tomat cherry ada buah tin ada cerme ya teman-teman ya udah nih yang ada aja kita ngerujaknya kayak kayak gini ini teman-teman ada yang mau boleh nih kesini tapi kayaknya sekarang udah abis ya nah teman-teman ini mulai berdatangan ya ibu-ibu biasa ya teman-teman nah karena disini tuh kan banyak ikan yang kecil-kecilnya nggak bakalan dibawa katanya sama yang punyanya jadinya ya udah dikasih-kasihin gitu siapa yang mau ya udah ambil aja gitu kesini jadi pada turun ke balong kayak gitu ya teman-teman tapi kan balongnya airnya udah di apa sih ini udah disurutin gitu ya teman-teman jadi enak turunnya juga nah dan ini ada juga yang beli gitu ya teman-teman jadi ikannya tuh nggak dibawa ke rumah pokoknya ini diambilin buat dijualin langsung disini nah dan yang kecil-kecilnya diambilin nih bagi-bagiin kayak gitu nah disini tuh airnya jernih banget ya teman-teman karena kebetulan ini airnya tuh langsung dari pegunungan jadi kalau apa ya kayak air yang masuk ke kamar mandi gitu juga ini langsung dari gunung ya teman-teman dan airnya itu ngerocok terus gitu nggak bisa berhenti ya karena nggak pada pake toren kayaknya ya mungkin ada yang sebagian pake ada juga yang enggak ya teman-teman nah dan ini nih suami lagi bantuin ngilo-ngiloin ikan karena ada yang beli gitu nah dan kalau beli kesini kan lebih murah gitu ya teman-teman dibanding beli ke pasar atau di jalan-jalanan kayak gitu ya HASTA WAIT 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 Nah teman-teman untuk ikannya udah beres ya semuanya udah pada diambilin lanjut ini kita mau bakar-bakar ikan dulu Tapi sayang banget nih ikannya gak dibumbuin ya teman-teman Tadi tuh mau aku bumbuin cuman rapan keburungan gitu jadi aku gak sempet bikinin bumbu Nah suami langsung aja nih digaramin doang kayak gitu dan dibakar terus katanya udah pada lapar juga ya sayang banget ya jadinya gak nikmat gitu ya Nah teman-teman ini udah keesokan harinya jadi ini pagi-pagi aku mau bikin nasi goreng Nah di rumah tuh gak ada apa-apa ya aku belum belanja lagi Kebetulan saudara-saudara juga mau pada pulang dan pulangnya pagi-pagi banget gitu ya teman-teman Jadi yaudah disini juga masih banyak nasi sayang banget kalau dibuang masih bagus Ini tuh nasi liwet sisa kemarin ya teman-teman Jadi kemarin tuh pas bakar-bakar ikan aku bikin nasi liwet tapi mohon maaf ya gak aku rekod karena gak keburu gitu ya Kalau lagi liwet ya teman-teman Jadi aku kalau ngerekod itu ya sesempatnya aja sebisanya gitu Kalau lagi repot ya gak aku rekod juga gitu ya Nah dan ini untuk nasi gorengnya aku juga bikin yang biasa gak pedes ya Karena ada anak-anak juga takutnya gak pada suka pedes gitu Nah ini aku mau tambahin penyedap rasa aja adalah daku dan juga ini aku mau tambahin kecap ya teman-teman Nah jadi pagi ini aku gak bikin masakan apa-apa ya teman-teman Terus udah pada jajan juga sih kayaknya udah pada beli sarapan kayak lontong gorengan kayak gitu-gitu ya Tapi ini mudah-mudahan dimakan juga sih ya teman-teman karena kan mau pergi-pergian jauh gitu Gak enak juga kalau belum sarapan atau perutnya kosong Nah oke teman-teman ini untuk nasi gorengnya mau aku masak dulu sampai benar-benar mateng Karena ini kekurangan kecap ya teman-teman ini masih pucet begitu Ya udah akhirnya aku tambahin lagi kecapnya satu bungkus Nah abis ini aku mau langsung aja goreng ikan Alhamdulillah masih ada ikan sisa kemarin ya teman-teman Jadi kemarin pas bakar-bakar gak digoreng semuanya Nah jadi ada buat sarapan anak-anak ya Takutnya kan anak-anak itu gak terlalu doyan apa-apa gitu ya Tapi kalau ikan ayam kayak gitu-gitu kan Anak-anak biasanya pada doyan ya teman-teman Oke nah dan ini untuk ikannya gak dibumbuin juga ya Ini kemarin udah ditaburin garam doang yaudah nih aku goreng aja Aku tuh jadi kangen sama dapur aku ya teman-teman Kalau masak-masak kayak gini apalagi kalau ada ikan Ini pasti enak banget kalau dibumbuin ya Pokoknya aku kangen banget sama barang-barang aku Ulekan aku ya teman-teman Kalau misalkan mau masak tuh udah pasti Pakai ulekan poporit aku gitu ya teman-teman Kalau disini kan gak ada ulekan Gak ada cobeknya gitu ya teman-teman Ada sih cuman dari kayu gitu Jadi kalau mau ngulek tuh Susah banget lembutnya gitu ya teman-teman Terus disini juga gak ada blender Gak ada apalah pokoknya aku juga kesini gak bawa apa-apa ya teman-teman Cuman bawa baju doang Jadi kayak apa ya namanya ngerumas gitu ya teman-teman Tapi gak apa-apa sih Enjoy aja dinikmatin aja kayak gitu Nah teman-teman ini untuk ikannya udah matang semua Ini ikannya juga tinggal sedikit lagi ya teman-teman Gak apa-apa ya mudah-mudahan cukup buat sarapan anak-anak gitu Sama mama papanya gitu ya teman-teman Lanjut disini aku mau bikin sambal pecaknya ya teman-teman Kemarin aku udah bikin sambal kecap, sambal jahe gitu ya Nah kali ini aku mau bikin sambal pecak ala-ala aku ya Disini untuk bumbunya seperti biasa Ada bawang merah Ada jahe, cabai Terus disini aku juga mau tambahin Apa ya asem sama jeruk ya teman-teman Biar lebih segar kayak gitu Nah ini tuh sebenernya enak banget Kalau si sambalnya itu disiramin ke ikannya ya Cuman kan disini ada anak-anak kecil Takutnya gak mau ya Emang gak suka pedes Kalau anak-anak itu Jadi yaudah nanti untuk sambalnya dicocol-cocol aja lah Diambil-ambilin kayak gitu Gak usah disiramin Nah teman-teman ini untuk sambalnya juga udah mulai mau jadi ya Ini tinggal disiram aja pake air Terus selanjut mau aku suruh pada sarapan dulu ya Sebelum berangkat Biar enak gitu ya Biar aku juga tenang Kalau misalkan udah pada sarapan gitu Kan kasihan kalau belum sarapan Nanti di jalan takutnya lapar kayak gitu ya teman-teman Nah teman-teman mohon maaf juga ya Aku gak nge-record pas lagi makannya Karena gak enak juga kan Lagi pada buru-buru kayak gitu Mau pergi Terus aku juga ini Handphonenya udah low-beat ya teman-teman Jadi mau aku chest dulu Nah mungkin sampai disini dulu ya Video dari aku kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh